Satnibhana Satya Pasangan utama Gopi dan Ahem adalah pasangan paling ikonik di serial ini Pemeran Gopi awalnya adalah Gia Manek lalu digantikan oleh Defolina Bataharji Sedang Muhammad Nazim berperan sebagai Ahem Modi Setelah Gia Manek berhenti ternyata ada begitu banyak artis yang menerima tawaran peran ini Sebelum akhirnya jatuh pada Defolina Bataharji Mahi Fitch adalah model dan aktris India yang dikenal karena memainkan peran Nakusha di serial Nakusha dan Nandini di serial Balika Fadu Jay dan dia memenangkan gelar Najbalie 5 pada tahun 2013 Dia menolak peran Gopi karena sibuk dengan beberapa urusan pribadi Tidak asing lagi, Drasti adalah aktris terkenal televisi pemeran Nandini Silsila dan Git di serial Git Drasti Dami ditawari peran Gopi tetapi menyangkalnya untuk alasan yang tidak diketahui Ragini Hana telah menjadi host beberapa reality show Seperti India's Best Drama Bass dan Gangs of Hasipur Dia lebih dikenal karena perannya sebagai Bharti di Bhaskar Bharti dan sebagai Suhana Kishore di Sasural Gendapur Ragini juga ditawari peran Gopi tetapi menolaknya karena saat itu dia tidak sedang ingin menerima tawaran apapun dari televisi Rubina Dilaik adalah pemenang Big Boss 14 dan dia dikenal karena perannya sebagai Radhika di Coti Bahu dan Soumya Singh di Sakti Astitfa ke Eh Saaski Rubina juga ditawari peran Gopi tetapi menolaknya karena dia sibuk dengan beberapa proyek lain Jennifer dikenal masyarakat Indonesia lewat perannya sebagai Zoya di Bepanah dan Kumut di Saraswati Chandra Jennifer juga menolak karakter Gopi karena dia merasa kurang klik dengan karakter tersebut Pada akhirnya peran itu dimainkan oleh Defolina Bataharji dan ternyata dia begitu sukses memerankan karakter Gopi